U.S. Department of State-nya, terus dua kali ke sana, jadi, alhamdulillah, di Seattle berapa, kuliahnya berapa lama? Aku waktu itu setahun, Kak, aku ambil sertifikat di sana. Oh, perfect, nice-nice, Seattle ya. Ya, Seattle. Nah, karena aku alhamdulillah punya networking, jaringan, makanya aku buat kayak jadi PNS ini kayak semacam virtual focus, Kak. Iya, iya, iya. Orang-orang, awalnya dari rumah, kemudian, kenapa orang-orang luar negeri nggak gua, kesini aja aku pikir gitu, Kak. Iya, 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 iya. Oke, kalau sudah mau mulai silahkan loh, Kak. Kalau mau mulai langsung tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, silahkan ya. Oke, ini belum mulai kok kayak kita. Oke, set-tanya semua dulu. Iya, saya lagi live Zoom meeting dengan Kakak Jaya Gulo. Beliau adalah pem... Kayak apa sih Kakak ini ya? CEO gitu ya? Kayak yang punya ya? Kayak co-founder gitu ya? Kayak founder, co-foundernya jadi PNS di Instagram ada tuh kalian bisa lihat jadi PNS. Sekarang lagi live Zoom meeting, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ya, silahkan kalau Kakak mau mulai, silahkan. Kan. Ada yang ikut juga nggak nonton Kak? Ada juga, Kak. Ini udah ada beberapa nih. Oke, oke. Oke, ini belum mulai, kita mulai Kak ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo silahkan dimulai. Nanti aku tanya-tanya Kakak ya Kak ya? Iya, silahkan tanya-tanya. Iya, silahkan tanya-tanya. Tangan senang hati. Mohon maaf Kakak, anak pertama ya? Tidak, saya anak ketiga dari lima bersaudara. Oke, nanti kita tanya nanti gimana sih yang saudara-saudara yang lain untukku, mungkin blablabla, segala macamnya. Iya, iya. Oke, kalau dari Kak Alfa sendiri maksimal jam berapa Kak? Kita Kak? Paling satu jam kali ya, soalnya saya juga belum makan, lapar. Siap-siap, oke. Kalau bisa satu jam, kalau bisa iya. Iya. Oke, 5 Putri Indonesia 2015 dan menjadi perempuan Papua pertama yang ikuti New York Fashion Week di New York City 2019. Iya. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja Kak ya? Iya, santai. Saya udah sering banget, saya udah sering banget diundang Zoom-Zoom meeting. Jadi Alhamdulillah, bentar Kak, saya tutup pintu. Oke, iya Alhamdulillah sudah cukup sering diundang untuk Zoom meeting, untuk live-live bareng. Jadi Alhamdulillah tidak grogi. Silahkan. Kak, nanti kalau udah selesai tak tutup, tolong jangan live dulu Kak ya dari Zoom. Iya. Mantap. Thank you Kak, Kak Alfa. Sama-sama. Siarifah, Alfa, Buefar. Prononsnya gimana Kak ya? Buefar. 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 Sebenarnya saya tidak ada nama Buefar. Tapi karena, maksudnya tidak ada nama Buefar di akte kelahiran. Tapi karena saya bangga sekali kakek saya dari Sarmi, Jayapura. Sehingga saya memasukkan marga kakek saya di dalam nama saya. Walaupun memang tidak tertulis dalam akte. Oke. Wow, keren. Dan juga dia sangat gembira di Inggris. Spanys. Hola, como estas? Oh, hablo Spanys? Muy bien. Tidak, tidak. Apakah kamu berbicara Spanys? Tidak, tidak. Apakah kamu berbicara Spanys? Oh, oke, oke. Saya berbicara Spanys. Jadi... Muy bien. Muy bien. Saya suka belajar bahasa. Saya suka... Di Amerika kan banyak orang ini ya. Banyak yang Spanys ya. Jadi... Iya, betul-betul. Saya suka belajar. Tapi saya belajar bahasa Spanyol bukan di Amerika. Saya belajar bahasa Spanyol di Eropa. Ketika saya di sekolah di Universitas Groningen di Belanda. Saya siap libur musim panas kan. Kita tiga bulan. Tiga bulan kalau di Eropa tuh tiga bulan musim panasnya. Jadi saya tuh tinggal di Spanyol. Kerja di Spanyol. Kerja di restoran. Jadi... Mohon maaf Kak. Nanti aja Kak. Nanti aja keadilan gitu aja. Oh, oke, 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 oke. Satu jam. Satu jam. Satu jam soalnya. Oke, oke, oke. Oke, bismillah. Oke, kita mulai Kak dalam hitungan 15 detik. Nanti hitungan ke-10. Suaraku bakalan hilang. Nanti aku akan sabat aman teman semuanya. Oke. Oke. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman yang bergabung dengan kami dalam keadaan sehat semuanya. Amin. 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 Pertemu lagi dengan saya sebelumnya dalam program khusus yaitu Verified. Khusus untuk mereka-mereka yang sudah memiliki akun Verified di Instagram. Wow, ya. Dan kita sudah kenal-kenal seorang anak Aqua. Anak Indonesia. Yang telah mengharumkan nama Indonesia. Tidak hanya di Indonesia aja nih. Tapi juga di kancah internasional. ikut dalam dunia pageant. Ternyata lulusan Universitas Indonesia Plus. Oh ada plusnya nih. Dari Groningen. Ya. Ini juga menjadi top 5 putri Indonesia 2015. Ternyata nggak sampai di situ aja teman-teman. Dia terbang ya. Ke Egypt. Ke Mesir. Mengikuti Miss Eko. Ya. Dan juga pada tahun 2019. Menjadi wanita Papua pertama yang melenggak-lenggok ya. Di New York Fashion Week. September 2019. Sudah bersama kita. Kak Syarifah Opa Befar Alhamid. Atau yang bisa cakap dengan Kak Opa. Halo Kak Opa. Apa kabar? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar kakaknya? Alhamdulillah. Kabar baik juga Kak Opa. Ya. Wah kak oma. Terima kasih banyak Kak. Sudah berjari nih. Kepada teman-teman. Bagaimana perjuangan kakak dulu ya. Waktu muda. Kemudian beli ya. Iya. Kemudian melanjutkan ke Putri Indonesia. Dan sampai ke New York. Salah satu mimpi Kak Opa dan kebanyakan anak-anak Indonesia. Termasuk saya juga nih. Betul-betul. Baik. Kak Opa. Ini. Kita tahu Kak Opa sekarang. Wah. Udah dikenal ya. Dengan sebagai public figure. Bagi Putri Indonesia. Dengan tahu nih. Gimana sih. Seorang Alfa Alhamid. Waktu dulu SMA-nya Kak. Waktu SMA. Saya SMA-nya di SMA Negeri 5 Surabaya. Dan saya kan minoritas ya. Saya dari Papua. Saya di Surabaya tuh pindah ke sekolah itu. Tidak ada orang Papua sama sekali. Terus. Oke. Saya tuh. Awal-awalnya jujur aja nih. Awal-awal masuk. Saya dibully sama salah satu. Murid pindahan gitu. Siswi pindahan. Terus. Saya tuh sampai tidak suka masuk sekolah. Karena. Saya merasa tidak punya teman kan. Karena saya tidak mau. Saya. I don't speak the language. Saya tidak berbicara bahasa Jawa Timur. Saya tidak. Saya satu-satunya orang Papua di dalam sekolah itu gitu loh. Jadi. Terus. Mereka semua disana kan semua berbahasa Jawa Timur kan. Jadi. Jadi. Saya mau ngomong juga. I was scared. And I was so. Humiliated. I don't know. I just. I just hated the world gitu. Saya. Saya marah terhadap dunia. Saya marah. Kenapa sih Abah. Kenapa harus. Saya pas. Maksudnya masuk SMA harus di Surabaya gitu. Kenapa. Saya harus meninggalkan. Teman-teman sekolah saya di Papua gitu. Kenapa sih harus dipindahkan ke Surabaya sih. Sedangkan waktu itu di SMA Negeri 5 adalah SMA terbaik di Jawa Timur. Salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Itu lima besar di Indonesia untuk SMA-nya. Sehingga memang itu keras banget. Apa. Sekolahnya tuh keras banget kan. Tugasnya banyak banget. Terus ditambah dengan saya. Menurut saya. Waktu itu. Situasi dan. Situasinya tuh tidak kondusif. Karena saya tidak suka dengan. Seteman saya yang tadi bully itu ya. Jadi saya tuh kayak gak mau masuk sekolah. Karena saya gak mau ketemu dia gitu. Saya gak mau ngelihat orang itu lagi gitu. Sehingga saya tuh kadang-kadang kayak boongin kakak. Kayak kakak. Aku sakit. Gak mau sekolah. Padahal gak sakit. Cuman karena gak mau masuk sekolah. Itu awal-awal ya. Cuman memang saya juga. Akhirnya saya berusaha keras. Berusaha untuk. Gimana ya. Untuk saya bisa survive gitu loh. Ini kan udah jauh dari Papua. Orang tua sudah dibantu. Apa semuanya. Udah dipindahkan. Udah di. Apa sih. Rumah disiapkan. Kendaraan disiapkan. Kenapa kok saya harus. Saya harus kalah dengan itu gitu. Tapi memang Allah maha baik ya. Tuhan maha baik. Saya dipertemukan dengan kakak-kakak kelas saya. Mereka tuh berempat. Namanya Mas Tommy. Mas Ari. Mas Danu. Dengan Mas Bobi. Mereka tuh. Apa ya. Iya. Arek Surabhoyo. Mereka tuh empat orang ini menemukan saya di bawah pohon. Tuhan. Saya tuh. Sakit kakinya. Keseleo. Karena baru habis. Main futsal. Terus mereka tuh yang kayak. D. Kenapa gitu loh. Terus aku bilang. Iya kakiku sakit. Terus keseleo ya. Terus mereka tuh udah tau saya. Dari masuk. Masih awal masuk. Dia kakak kelas kan. Jadi awal masuk tuh mereka udah mau kenalan sama saya. Ini siapa sih. Kok beda banget anaknya. Dari kami gitu. Iya. Cuman saya kan karena lagi jengkel ya. Lagi mukanya tuh kesel terus. Karena saya gak suka di sekolah ini. Saya gak ngomong bahasanya. Terus saya dibully gitu. Jadi saya gak suka. Tapi ketemu mereka. Alhamdulillah mereka tuh yang bener-bener merubah. Saya tuh akhirnya jadi suka ke sekolah. Karena mereka baik banget. Berempat ini. Kami sampai sekarang masih temenan dekat. Oke. Masih temenan aja kak ya. Masih. Masih. Masih banget. Kemarin saya ke Surabaya. Saya ngumpul sama mereka semuanya. Kayak yang langsung mereka pada datang. Pada makan siang. Sama saya gitu. Itu pas di SMA ya. Begitu ceritanya. Di SMA. Kak Olfa ini ke Universitas Indonesia. Ya. Universitas Indonesia. Betul. Kak Olfa ke UI. Ini kak. Memang. Apa darinya kak Olfa? Hanya. Saya waktu itu. Apa ya. Saya waktu itu ikut tes. Universitas luar negeri. Universitas luar negeri banyak banget. Ada beberapa Universitas luar negeri yang saya ikut tes. Salah satunya Jerman. Salah satunya juga Malaysia. Malaysia tuh bahkan Monash University. Saya diterima dengan nilai tertinggi kedua. Waktu itu. Lulus di Universitas Monash. Itu kan ada nilai-nilainya tuh. Saya tetap tertinggi kedua. Iya. Itu luar biasa banget. Jadi memang saya pengen kuliah di luar negeri gitu loh. Emang kayak bulat banget pengen kuliah di luar negeri. Terus orang tua bilang kayak. Kamu masih terlalu kecil. Masih 17 tahun. Setelah lulus SMA. Kamu mau kuliah di sana tuh terlalu jauh. Gitu-gitu. Pokoknya luar negeri terlalu jauh. Jadi saya bilang. Oh yaudah. Kalau gitu. Kalau kuliah di Indonesia. Saya hanya mau di UI. Saya nggak mau di tempat lain. Saya hanya mau di UI. Titik. Saya ngomong gitu. Bener-bener yang bulat banget. Saya hanya mau masuk UI. Ya udah. Tapi jadi teman-teman saya yang lain itu kan. Biasanya kalau di Surat Jakarta, Surabaya itu kan. Orang-orang kalau masih sese-siswa. Yang baru mau lulus SMA tuh. Pasti kayak mereka semua naik kereta ke kota lain. Untuk ikut tes. Naik pesawat. Iya kan. Mereka semua kemana-mana ikut tes. Saya tuh nggak ngikut. Karena saya pikir. Saya cuma mau UI gitu. Ya udah. Jadi habis itu ikut tes. Tapi karena saya pengen di luar negeri. Saya cobalah tuh. Yang kelas internasional. Dan emang rezekinya di sana. Emang Allah kasih jalan. Emang saya dirasakan untuk kuliah di UI. Dan kuliah di luar negeri. Dua-duanya saya ingin. UI dan luar negeri. Masya Allah. Allah luar biasa banget. Dua-duanya saya dikasih sama Allah gitu. Alhamdulillah. Walaupun S1 nya udah-udah nggak bisa full time kayak luar negeri. Tapi ini gimana caranya? Iya. Masih membetas kayak mengotak. Gimana sih luar negeri? Itu dua-duanya dapet. Siapa sih kak yang nggak mau masuk UI deh. Pasti semua orang mau masuk UI. Walaupun memang mungkin. Mungkin ada apa ya. Ada yang pengennya di. Mungkin maksudnya pengen masuk UI. Tapi mungkin orang tua tidak izinin merantau. Atau lain-lainnya kan. Tapi itu Universitas terbaik Indonesia gitu loh. Jadi. Saya dapet dua-duanya. Dapet Universitas Indonesia nya. Saya dapet dari Belanda nya. Jadi dua-duanya Allah kabulkan. Gitu. Iya. Kalau pak di UI itu ya. Itu banyak ya jurusan. Kenapa sih ambil ekonomi kak ya. Ehe ya. Karena saya orangnya. Ini banget ya kak. Pekerja keras banget. Jadi saya tuh. Saya tuh sudah. Sudah punya life planning gitu. Saya berapa tahun keberapa saya ingin berhenti kerja gitu. Tahun keberapa saya ingin punya rumah dan. Saya ingin punya rumah. Tahun keberapa saya udah. Saya ingin punya mobil. Saya sudah. Saya punya banyak rencana. Dan. Saya juga ingin membantu orang tua. Saya juga ingin. Menyekolahkan adik saya. Maksudnya. Kalau saya bisa selok. Bayar uang kuliahnya. Kenapa enggak. Saya ingin. Menaikkan orang tua saya haji. Saya ingin. Saya ingin. Bikin. Mama punya rumah idaman kecil. Katanya. Mama ingin punya rumah idaman kecil aja deh. Nanti. Mama kan sekarang rumahnya besar banget. Alhamdulillah. Orang tua saya tuh rumahnya besar banget. Ada berapa belas kamar. Alhamdulillah. Iya. Ada berapa belas kamar. Kalau nggak salah. 13 kamar deh rumahnya orang tua saya. Alhamdulillah banget. Tapi. Mama tuh pengen kayak dibangunin lagi. Kayak rumah kecil idaman gitu. Yang warna putih. Yang kaca. Pokoknya gitu deh. Jadi saya tuh. Saya pikir dari dulu kan. Hmm. Apa ya. Gimana ya. Supaya jadi kaya. Ya udah deh. Saya harus kaya. Dan saya harus sekolahnya di bagian yang ngurusin duit gitu. Jadi emang ekonomi. Itu sih. Simpel banget. Simpel banget. Terus kemudian perlakuan orang tuanya. Kak Orpa gimana nih. Oh kamu. Masuk bui aja. Terus kalau anak yang pertama. Anak masuk ini. Yang kedua itu. Seperti apakah perlakuannya. Enggak. Jadi memang orang tua saya itu. Ehm. Mereka memang. Menurut saya cukup konservatif. Dalam hal. Mereka tuh ingin anaknya tuh. Pejabat ya. Pejabat. Atau nggak dokter. Tapi pejabat apa Kak. Pilihan negara. Iya. Adik saya pejabat soalnya. Adik saya kan dia lulusan di PDN. Dan dia sekarang bertugas di Manokwari Selatan. Iya. Wah keren. Iya. Jadi memang ibu saya tuh. Ehm. Dan bapak saya tuh. Sukanya anaknya tuh. Berlebel gitu loh. Kerjanya di instansi mana. Instansi mana gitu. Dan saya juga setelah pulang dari Belanda. Dulu saya coba untuk kuliah di. Eh sorry. Untuk kerja di. Salah satu. Perusahaan besar. Kontraktor besar di Cina. Yang ada di Indonesia. Saya coba kerja di situ. Tapi memang saya tidak suka dengan kerja. Ehm. Jam sembilan sampai jam lima sore. Jam sembilan sampai jam enam sore. Saya tidak suka dengan. Budaya yang. Setiap hari harus di kantor dari pagi sampai sore. Itu saya tidak suka. Saya coba pindah kerja. Tetap saya gak suka. Jadi memang saya sadar bahwa. Ehm. Manusia tuh tidak semuanya harus jadi PNS. Manusia tidak semuanya harus kerja kantoran. Manusia tidak semuanya harus. Kerja jam sembilan pagi sampai jam lima sore gitu loh. Ada kok pilihan hidup yang kita bisa pilih. Ada kok. Ehm. Banyak kok orang yang kerja di tempat lain. Tidak semua tuh harus digariskan oleh Tuhan. Untuk jadi pegawai tetap satu perusahaan gitu lah. Saya pikirnya begitu. Jadi awal awal tuh memang orang tua saya yang kayak. Kamu tuh pintar Olfa. Nilai kamu dari kecil tuh selalu rangking satu. Rangking satu. Rangking satu. Mereka tuh udah berpikir. Udah imagine. Membayangkan bahwa saya ini akan jadi dosen. Atau saya akan jadi. Kerja di kementrian. Jadi emang yang kayak gitu banget kan. Orang tua saya gitu. Tapi ketika saya coba untuk kerja di beberapa perusahaan. Memang saya sadar bahwa. Tidak semua orang kayak. Oke. Not working 9 to 5. Is not for everyone. Is not for everybody gitu. Jadi kayak. Ada juga orang yang kerja jam 9 sampai jam 5. Ada orang yang jam 6 pagi sampai jam 12 siang aja. Jadi ya udah. Yang penting kamu happy. Terus akhirnya saya mau ngomong sama orang tua saya. Kayak. Abah mama. Tujuan kami kerja sebagai anak itu apa gitu. Kan kami juga tujuannya untuk mencari duit yang halal. Insya Allah membantu orang tua. Membantu keluarga. Walaupun caranya berbeda-beda. Tujuannya kan juga sama pada akhirnya gitu. Kenapa kalau seandainya saya tidak kerja di PNS. Atau saya tidak kerja duduk di belakang komputer. Tidak di kantor. Tapi ternyata saya juga punya rejeki lain. Atau saya bahkan mungkin. Punya rejeki lebih banyak daripada kerja di belakang komputer gitu loh. Kan tujuannya adalah untuk. Apa yang memudahkan hidup ya. Dan juga membantu orang tua. Dan juga bersedekah. Jadi maksud saya. Kan tidak harus gitu. Jadi akhirnya. Lama-lama orang tua saya juga yaudah. Kalau maksudnya yaudah. Gak apa-apa. Saya juga tidak melupakan kewajiban saya ya. Maksudnya sebagai anak. Terus sebagai. Muslim. Yang sholat lima waktunya. Insya Allah saya jaga banget. Jadi semuanya. Yaudah lama-lama orang tua juga. Yaudah percaya sama keputusan anak. Walaupun memang ada. Ada apa sih. Ada mereka. Pasti ada trans. Kayak transisi ya. Kayak yang yaudah deh. Dari awal yang gak boleh. Tapi akhirnya dibolehkan. Pasti ada. Kayak gitu. Transisinya. Gitu. Bener-bener. Peran dan doa orang tua itu sangat besar mbak ya. Betul. Dan doa orang tua sih kak. Doa orang tua. Seperti saya kemarin ngomong di rumpi. Saya waktu pas jadi dia. Bintang tamu di rumpi itu. Sama Mbak Fanny Rose. Kalau ada yang nonton di YouTube saya. Eh YouTube nya Mbak Fanny Rose. Tentang. Pas lagi di vlognya Mbak Fanny Rose. Itu saya bilang. Waktu kami kecil. Itu ibu saya. Waktu nyuapin kami tuh. Ngomongnya tuh gitu. Yang satu UI ya. Yang satu dokter. Yang satu IPDN ya. Yang satu Universitas Air Langga ya. Mungkin kakak bisa rasa ketawa atau lucu ya. Tapi ini semua jadi kak. Empat-empatnya semua jadi sesuai dengan suapan ibu saya. Kami tuh berlima. Dan empat-empatnya yang adik saya yang paling bungsu tuh lahirnya setelah kakak saya yang paling tua tuh umurnya sekitar 13 tahun. Jadi kami bedanya agak jauh. Tapi empat-empatnya yang disuapin ibu saya setiap pagi dengan doa. Satu UI. Satu IPDN. Satu dulu bilangnya STPDN ya. Itu satu setiap hari kak Alfa ya. Tiap hari. Tiap hari kami disuapin gitu tuh. Satu UI. Satu STPDN. Satu dokter. Satu Universitas Air Langga. Setiap hari. Dan empat-empatnya jadi. Semua sesuai dengan. Semuanya masuk UI. Iya. Masuk UI Air Langga. Dokter dan IPDN. Iya. Saya di UI. Saya di UI. Kakak saya dokter. Kakak saya satunya Universitas Air Langga. Adik saya IPDN. Jadi Masya Allah saya tiap kali cerita ini saya merinding. Karena itu memang kuasa Allah. Kita tuh kuasa Tuhan ya. Kita tuh manusia berusaha doa. Makanya saya selalu tekankan bahwa. Kita tuh harus ngomong yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu Allah gak bullying yang mana gitu loh. Karena doa. Kata-kata itu doa. Jadi kalau kita ngomongnya gak baik. Kalau tiba-tiba jadi gimana. Itu. Jadi emang itu sih prinsip saya banget. Jadi saya tuh kalau bercanda pun gak pernah bercanda yang jelek. Saya pasti bercandanya yang baik-baik. Kayak ya udahlah. Lu misalnya. Baru bangun siang. Misalnya temen saya ada yang baru bangun siang. Ya udahlah. Lu baru bangun siang. Gak apa-apa kan lu bos. Jadi walaupun bercanda. Tetep aja kayak gitu ya. Gak apa-apa kan yang punya perusahaan lu. Jadi tetep kayak gitu bercandanya. Jadi amin gitu loh. Tiba-tiba bener kan kita gak pernah tahu. Iya. Iya. Ya Kak Olfa seandainya nih. Ya. Keluarganya Kak Olfa. Orang tuanya Kak Olfa nih. Satu saat ya. Menemukan link video ini nih. Hmm. Wah ternyata. Apa ada di sini. Apa yang ingin Kak Olfa sampaikan kepada. Kedua orang tua dan. Keluarganya Kak Olfa. Eh. Ah kalau ngomongin orang tua tuh pasti pengen nangis. Karena. Terima kasih mama dan abah. Terima kasih untuk kasih sayangnya. Semuanya. Maaf karena belum jadi mungkin anak yang. Mama dan abah. Harapkan gitu loh. Tapi terima kasih untuk semuanya. Itu aja. Terima kasih banyak Kak Olfa. Warna maaf. I'm sorry. Oke. Dan Kak Olfa ini gak hanya bahasa Indonesia. But you also speak English. And then Spanish. And also Dutch. It's okay. It's okay. It's okay. It's always so emotional. When talking about my parents. Because we don't live together. You know. Karena mereka tuh tidak tinggal dengan saya. Gitu. Jadi. Kalau ngomongin. Orang tua pasti sedih. Karena tinggalnya kan jauh. Terus kayak. Kadang masih kayak. Suka. Aduh. Apa ya. Kadang-kadang anak sama orang tua tuh kan suka. Ada salah paham. Walaupun kita tidak bermaksud untuk menyakiti orang tua. Atau gimana kan. Ada. Ada hal-hal yang begitu. Jadi. Kadang-kadang tuh kayak ngerasa. Ya Allah. Dosa banget sama orang tua. Orang tua ngomong ini gak didengerin. Atau gimana. Jadi. Selalu mencoba memberikan yang terbaik. Menjadi anak yang paling baik. Cuman kan tetep aja. Kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita mungkin. Salah ngomong. Atau kita tidak sadar kita menyakiti mereka. Gitu loh. Jadi. Kalau kayak gitu tuh kayak. Tiba-tiba nginget-nginget lagi. Kayak. Ya Allah. Kayak gitu aja. Karena emang udah semakin tua tuh semakin dewasa ya. Jadi mungkin kayak takut gitu. Kayak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Abah dan mama. Terima kasih untuk kasih sayangnya. Terima kasih. Udah dulu keras banget sama kami semua. Berlima tuh dulu keras banget. Akhirnya saya tahu. Dan kami semua tahu bahwa. Tujuannya mama dan abah tuh keras banget sama kami. Karena. Supaya dilihatkan bahwa. Dunia tuh keras. Olfah. Dunia tuh keras. Semuanya dikasih tahu. Berlima. Dunia tuh Mardia. Ica. Olfah. Halit. Lut. Ini dunia itu keras. Kalian harus punya batas-batas moral. Batas-batas hidup. Jadi itu sih sebenarnya yang saya angkat dari. Pendidikan orang tua saya yang sangat-sangat keras. Bapak saya kayak Adolf Hitler. Saya suka ngomong gitu. Karena emang sekeras itu. Gitu. Dan tapi terima kasih banyak atas semuanya. Mama dan abah. Olfah dan semuanya. Sayang sekali sama mama dan abah. Cinta sekali sama mama dan abah. Semoga panjang umur. Sampai Olfah juga nikah. Sampai kami semua punya anak dan cucu. Sampai mungkin semua ke kuliah baru. Ya wa'allahu alam. Amin. Terima kasih banyak. Kak Olfah udah seri. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dan tidak hanya mencicipi kuliah ya. Di Indonesia. Tapi Kak Olfah ini juga terbang nih. Ke Belanda. Negeri Kincir Angin. Ke Groningen kak ya. Iya. Oke dan Groningen. Dan tidak hanya itu. Kak Olfah ini juga. Kamu juga berbicara bahasa Inggris. Spanian dan Belanda. Ya. Hola. Como estas? Muy bien. Muy bien. Muy bien itu. Iya. Kalau dimana nih. Ya. Udah kuliah capek. Banyak tugas. Keluar ke negri lagi. Kapan belajar bahasa Spanian dan Belanda nya? Saya suka bahasa Spanyol dan Belanda tuh. Karena kalau Belanda kan. Karena saya sekolah di sana. Jadinya. Saya memang. Apa ya. Walaupun Belanda itu sangat baik. Sama. Apa ya. Belanda itu. Hampir semua orang berbicara bahasa Inggris ya. Lebih tinggi. Persentasinya orang berbahasa Inggris di Belanda. Daripada di Inggris. Sendirian loh. Maksudnya. Padahal Inggris tuh bahasa Inggris. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Tapi kan banyak banget orang-orang dari luar negeri Inggris. Maksudnya dari. Orang warga negara asing yang ada di Inggris. Yang menggunakan bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi. Kemampuan berbahasa Inggris. Antara. Belanda dengan negara-negara Eropa lainnya tuh. Belanda paling tinggi gitu loh. Jadi hampir semua orang tuh berbicara bahasa Inggris. Sehingga kami pun tidak. Kami pun tidak. Apa ya. Tidak. Kesusahan untuk. Berbicara. Bahasa Inggris dengan siapapun sebenarnya. Cuman kayak pengen aja ke pasar. Terus yang. Apa ya. Nanya. Pake bahasa Inggris. Atau ngobrol sama teman. Kayak bangun pagi. Hai. Gwilmorgan. 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 Ini di Bauxes… Newgilia. Cwilmorgan. Dinding kuning juga. Gwilmorgan. Gwilmorgan. Tunggungorgt. Oh, ini juga kuning ini tasbih. Iya. Gwilmorgan. Mbak Ipunin, Kak Olfah ikut Putri Indonesia tahun 2015. Putri Indonesia tahun 2015, betul. Apa yang menginspirasi Kak Olfah untuk ikut agent seperti itu? Sebenarnya bukan, sebenarnya kalau, honestly speaking, I never thought that I would be one of them. Kalau bicara-bicara jujur, saya tuh tidak pernah terpikirkan untuk ikut Putri Indonesia, tapi adik saya yang paling bungsu, yang cowok, itu beliau yang selalu kayak, Kak, ayo ikut, Kak, ayo ikut, Kak, ayo ikut. Dia tuh setiap tahun itu kayak, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Tapi saya tuh yang, ya dia nanti ya setelah lulus kuliah. Nah, saya tipikal orang yang kalau ngomong, saya bikin. Jadi saya tuh beban gitu loh, kalau udah ngomong, terus saya nggak lakuin, terus saya beban banget. Kayak rasa tanggung jawab saya belum terpenuhi. Jadi akhirnya, untuk memenuhi janji saya ke adik saya, ya saya cobalah ikut Putri Indonesia dengan tidak tahu bahwa akan menang, akan dapat lima besar, akan dapat Putri Intelijensia ya, taruhlah Putri Intelektual gitu. Oh, Intelijensia nggak ya? Intelijensia. Intelijensia. Betul, betul. Intelijensia. Dalam mengikuti ajang Putri Indonesia nih, Kak Olfa ini dari Papua, kan gitu kayak kulitnya hitam nih. Papua Barat, saya waktu itu mewakili Papua Barat. Papua Barat. Ya, mewakili Papua Barat. Apakah ada rasa dari Kak Olfa minder atau sesuatu gitu? Tidak, tidak sama sekali. Alhamdulillah saya tidak ada minder sama sekali. Saya bangga banget dengan rambut saya. Jadi kan waktu pas saya ikut Putri Indonesia 2015 itu, rambut keriting ini kan jadi trending saat, maksudnya mulai orang banyak yang lebih ikut rambut keriting, dan lainnya itu setelah saya di Putri Indonesia dan jalan di panggung Putri Indonesia dengan rambut yang besar banget gitu kan. Jadi akhirnya lebih rame banget orang yang jadinya terinspirasi dengan tidak diluruskan rambutnya, tidak di rebonding. Jadi akhirnya stereotip bahwa cantik itu kulit putih, cantik itu rambut lurus, cantik itu rambut panjang lurus, dan semuanya itu jadinya kayak tiba-tiba dalam sekejap akhirnya dihempaskan gitu loh. Jadi kayak enggak kok enggak harus putih doang, enggak harus rambut lurus doang, yang ikuti Putri Indonesia. Saya kulitnya coklat, saya rambutnya keribu, besar banget keriting. Kalau orang Papua bilang paling kar, besar banget gitu. Dan saya juga tetap ikut aja, dan Alhamdulillah kan emang kalau rejeki tidak tertukar gitu. Dan kalau waktu pas saya masuk, saya baru tahu setelah kami selesai Putri Indonesia, saya baru tahu bahwa ada cukup lah, cukup banyak yang merasa terintimidasi pas saya masuk dalam gedung Putri Indonesia gitu loh. Jadi saya pikir pas saya masuk tuh saya melihat kan, wow ini cantik-cantik banget, tinggi-tinggi banget, badannya bagus-bagus banget, pasti pintar-pintar gitu. Ternyata saya merasa begitu ke mereka, ternyata mereka tuh merasakan kayak, oh my God ini siapa gitu loh. Ini nih saingan kita banget nih, saingan berat gitu. Saya baru tahu tuh setelah kita selesai, setelah Putri Indonesia 2019 selesai, mereka pada cerita-cerita, kami pada cerita-cerita, baru saya tahu bahwa mereka merasakan hal itu. Jadi saya ketawa kayak, oh my God. Ya begitu ya. Belum lagi dapur ini kayak intelijensia kayak. Iya intelijensia, iya betul. Nah terus pas saya ketemu tuh, ini emang Allah sudah atur ya, Tuhan sudah atur. Saya mau ikut Putri Indonesia karena adik saya kan janji kepada adik saya, tapi saya ketemu dengan salah satu sahabat sejati saya, sekarang kami bersahabat luar biasa, karena bertemu sebelum Putri Indonesia, sahabatnya dia, foto saya, jadi dia sahabatnya dia tuh fotografer, saya diminta Alfa, saya mau dong foto dengan rambutmu yang besar itu, yaudah foto lah di studionya, ternyata ketemu lah dengan manajer saya, yang waktu itu manajer saya, namanya Kak Kayayan gitu, Kak Kayayan langsung yang kayak, hey kamu cantik banget, kamu orang mana, kamu gini-gini-gini. Terus saya tuh, dia bilang kamu ikut ya Putri Indonesia, tapi saya tuh yang kayak, ah iya deh Kak insya Allah. Jadi emang gak kepikiran, tapi dia tuh ngejar saya Kak, ngejar yang kayak, tiap hari telpon, tiap hari SMS yang kayak, ayo kamu daftar, ayo kamu daftar, ayo aku temenin. Dia tuh bener-bener yang memacu saya untuk lebih semangat, karena dia, gak bisa, lo ini dari UI, lo tuh Belanda, lo tuh Papua, rambut lo gede, lo menurut dia, saya cantik, apa, kamu harus ikut gitu, jadi akhirnya yaudah saya, dengan dukungan dia, dan akhirnya adik saya, dan keluarga saya, saya bismillahirrahmanirrahim, bismillahitahu kaltu, masuklah, kirimlah biodata, gitu. Masuklah ke, top 5, Putri Intelijensi ya, tapi gak berhenti disitu lagi, Kak Orpah ternyata, kirim nih, dipirim ke Piramida, Kak ya? Iya, tahun 2016, dikirim ke Miss Echo Universe, 2016, itu Miss Echo Universe pertama, di Mesir. Wow, itu gimana rasanya di sana, Kak? Di Mesir itu, ya saya berkompetisi waktu itu, dengan 72 negara, dan kami dari Cairo, Mesir ya, dari Cairo, ke Alexandria, ke Hurgada, ke, apa, ke Luxor, ke, Hal de Asis, apa-apa gitu, pokoknya kami ke lima kota, waktu itu jalan-jalan, tadi, tiga minggu itu, kami traveling, jadi karantinanya itu, tiga minggu, kami traveling dari, mengitari Egypt, apa, Mesir yang sebesar itu, dan saya terkagum, kagum melihat Mesir, karena, Masya Allah, itu tuh kan negaranya, apa sih, how do you say that in Indonesia, obsolete, apa, panas, panas banget, kering, apa, panas kering itu bilangnya apa, tandus, eh bukan, gersang, 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 panas kering banget kan, tapi itu buah-buahan, Masya Allah, sepanjang negara itu tuh, buah-buahan, dan itu, satu kilo jeruk, satu kilo jeruk, yang di sini, di supermarket, itu kayak 40 ribuan ya, yang kecil-kecil itu, jeruk-kecil-kecil, itu di sana tuh, cuman kayak 3 ribu kak, 2.900, satu kilo, terus, rupiah, 2.900 rupiah, terus, yang apa, kayak kiwi di Indonesia, satu buah aja udah 10 ribu ya, kayak satu kilo tuh bisa 100 ribu, 150 ribu, di sana tuh satu kilo 10 ribu, 9.900, Masya Allah, terus saya bilang ya Tuhan, Tuhan ini maha adil banget ya, Allah tuh maha adil banget, Mesir itu begitu gesalnya, begitu tandusnya, tapi dikasih lah sungai Nil yang begitu panjangnya, mengitari Mesir, dari mengitari 6 negara gitu loh, gak putus, dari 6 negara tuh dilewatin, semua negara-negara yang kering itu dilewatin sama sungai Nil, yang akhirnya apa semua pertanian itu subur banget kan, jadi emang Tuhan tuh maha luar biasa gitu loh, jadi yaudah saya berangkat ke sana, saya berangkat ke sana, saya bawa kostum dari, kostum Papua, desainnya Papua dan Papua Barat, dijadikan satu di dalam kostum itu, saya bilang sama Kak Eko Chandra, yang membantu saya waktu itu, karena kan saya keberangkatannya, dikasih kabar tuh, bahwa ada Miss Baru gitu, Miss Eko Universe, itu kayak 3 minggu, 1 bulan sebelum keberangkatan, jadi semua tuh serba cepat, Kak Eko Chandra, saya gambarnya tuh yang kasar gitu, saya bilang kak saya gambarnya ini kakak tolong bagusin, saya gambar semuanya, saya mohonnya disini, ini disini, ini disini semua gitu, jadi kostum saya yang menang itu, Alhamdulillah, Kak Eko dari rancangan saya yang biasa aja, dipercantik lah dengan tangan magisnya Kak Eko, itu magic handsnya Kak Eko Chandra, akhirnya bentuk lah kostum yang saya pake di Mesir waktu itu, nah dan saya juara satu kakak waktu itu, juara satu, jadi nasional kostum kakak? iya nasional kostum, padahal kakak bayangkan ya, itu berat banget, itu kayak 25-35 kilo gitu bawanya kan, itu berat banget, terus entah kenapa, walauhu alam, pas saya masuk di dalam, di dalam, pas jam saat waktu ditentukan untuk, membawa nasional kostum ya, dari negara A sampai negara Z dipanggil, pas masuk India, setelah itu Indonesia, saya tuh masuk, saya tuh Yospan, Yospan tuh kayak, apa namanya, kakak tau kan, Yospan itu kayak tarian, adatnya Papua ya, Yospan pancar, saya entah kenapa, saya tuh tidak, saya tidak berpikir untuk Yospan, maksudnya ini tuh berat banget, gimana saya mau Yospan, saya gak ada pikiran sama sekali, tapi pas masuk, langsung saya gitu, Yospan gitu kayak, nah, 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 gitu, saya langsung yang Yospan-Yospan aja, terus ada, pokoknya kayak sambil ngedance gitu, kelilingin, apa, bukan mimbar, aduh, saya ada panggung, ngelingin panggung platformnya, iya, dia pakai heels yang tinggi banget, sepatu high heels yang tinggi, iya, bawa berat kayak gitu, terus saya keluar, semuanya berdiri, waktu pas saya selesai, semuanya berdiri, wow, hebat banget, terus pas saya, jadi itu kan jalannya di backstage kan kecil ya, jadi saya cuman kayak, ya jalannya tuh gitu, susah, terus saya bilang temen-temen kayak, eh dong bukain saya, susah banget nih berat, mereka ngomong gini, Olva jangan buka, lo pasti menang, terus aku yang kayak, hah, kok, saya, kok saya, kok saya men, kenapa kalian bilang saya pasti menang gitu, iya Olva lo pasti menang, karena saya tuh tidak, saya pikirnya, apa ya kak, Brazil dengan, Brazil dengan, luar biasa banget, kostumnya gitu, Myanmar, Vietnam, everybody was wearing something wonderful gitu loh, jadi ketika saya pas, udah buka, eh dong buka, berat banget, pas dibuka, dipanggil, juara satu tuh Indonesia, eh, bingung, pakai lagi, terus temen-temen saya ngomong gini, tuh kan, ngapain dibuka, kan kita udah bilang, lo pasti menang gitu, dan alhamdulillah menang, mengalahkan yang lain, dan Brazil yang saya pikir bakal menang, jadi dia juara dua, iya, dan Vietnam juara tiga, iya Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, bener-bener ya, teman-temannya dari jawaban dari kak Alva, itu bener-bener menentukan, putri ini ya, putri intelijensia ya, jawaban-jawabanku ya, Masya Allah ya, ngomongin perusahaan Suez, ngomongin harga tadi kak ya, harga ya, harga juga, itu, itu sehariannya ekonomi banget tuh, itu jenisnya banget tuh, iya, Masya Allah ya, Masya Allah, tampan auinya kak ya, waduh, alhamdulillah banget, iya, oke dan setelah itu ternyata, ya namanya kita kak ya, ya seperti kak Alva, itu selalu ingin, menjadi yang terbaik, amin insya Allah ya, apabila di sini, apabila di sini next, perfect, seperti Western World Europe ya, dan tak hanya di Indonesia, tapi juga, ikut ke New York, ya, pengen New York, dan, kalau denger kata New York, sejak kapan nih, kak Alva, aduh, aku pengen ke New York ya, saya pengen ke New York City, itu when I was five years old, ketika saya masih umur lima tahun, saya, ini cerita saya juga sama, waktu pas Vanny Rose, di vlognya Vanny Rose, Mbak Vanny tuh, tanya juga, dan saya cerita ini juga, saya bilang bahwa, waktu pas, waktu jaman kelas 1 SD, saya tuh nonton film, yang papa saya, rental gitu, rental di toko kan, toko film, terus saya suka, dan saya tuh bener-bener suka kota itu, gitu, dan saya kan melihat bahwa, ada empat, musim ya, ada musim gugur, musim bunga, musim panas, musim salju, terus saya tuh pengen merasakan itu, gitu, merasakan musim-musim itu, kebetulan juga pas waktu itu, pas di filmnya tuh, lebih banyak musim, apa, autumn, musim gugur, jadi, the leaves were yellow, kayak, daun-daun pada kuning semua, kan, jadi emang, kenapa, belum ada musim rebahan di situ ya? betul-betul, enggak ada, musim rebahan tuh, cuma ada di Indonesia kali, jadi ya udah, akhirnya saya tuh bilang, kalau abah, saya mau tinggal di sana suatu saat nanti, saya mau pergi ke negara itu, suatu saat nanti, terus abah saya yang kayak, wow, luar biasa banget, kamu, ininya besar banget, apa, mimpinya, gitu loh, tapi kayak diginiin kan, kepalanya kayak, mimpinya gede banget, gitu, ya, terus habis itu, 20 tahun kemudian, saya ke New York, dan saya yang pertama kali, dari keluarga saya, keluarga besar kami, belum ada yang pernah ke New York, dan saya sampai ke New York, sampai ke, ke Meksiko, maksudnya saya udah, Alhamdulillah tinggal di Eropa, pas kuliah, jadi emang Alhamdulillah, waktu papa saya namain, namain saya Olfah, itu juga ada ceritanya kak, jadi, ibu saya tuh bilangnya, kenapa gak Ulfah, terus kak, kakak saya kan Mardiah dan Nurnisah, M dan N, jadi, supaya ada sambungannya, M, N, O, gitu loh, jadi, papa saya bilang gini, gak usah Ulfah deh, Olfah aja, O, O bulat, biar dia genggam dunia, jadi Masya Allah, saya itu yang paling traveling, diantara kami semua, kami tuh suka jalan-jalan, tapi saya tuh dengan umur segini, udah berpuluh-puluh negara, saya datengin, jadi kalau Abah komplain, kamu di negara mana sekarang, atau di mana, saya bilang, Abah jangan salahin saya, kan yang namain saya Abah, gitu, kenapa ngasih namanya, Oh ya, iya Olfah, iya, Oh iya juga ya, Oh iya juga ya, bener-bener, gitu, gimana, di New York, pertama kali, sendiri terbang, oh waktu yang pertama kali, bukan yang pertama kali, saya dulu dengan tim, itu ada kerjaan, ada kerjaan di New York, tapi yang berikut-berikutnya, saya sendiri setelah pertama kali pergi, itu dan berikut-berikutnya, saya sendirian, sampai sekarang, gak ada siapa-siapa, gak kenal siapa-siapa, tapi ya, apa ya, saya orangnya, ini sih kak, saya orangnya saklek, ya, hitam atau putih, saya tuh gak ada abu-abunya, jadi kayak, pengen ke New York, saya pengen jalan-jalan, saya ke New York jalan-jalan, dan saya gak mikirin dunia lain tuh, gak mikirin apapun, saya pengen jalan-jalan, pengen lihat ini, saya jalan-jalan tiap hari, bener-bener yang saya tuh, fokus banget orangnya, mau A, A yang dikejar, mau B, B yang dikejar, emang terpusat banget, orangnya tuh fokus banget, jadi emang saklek banget, pengen apa-apa tuh, dikejar, dan saya tuh orangnya punya, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, itu aku, saya punya semuanya, saya rancang semuanya, jadi saya tuh orang yang, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh, die trying ya, mencoba sampe, gak bisa lagi gitu, iya, yang tipikal, yang orang yang coba semuanya gitu, yang, yang cara baik ya, cara baik, cara halal, cara, semuanya yang, insya Allah yang diizinin Allah, maksudnya yang cara baik ya, saya coba, gitu, kalau sudah melakukan perjalanan ke berpuluh-puluh negara, pelajaran apa yang sudah kak Alva dapatkan, dari perjalanan tersebut? kalau ke perjalanan ke berpuluh-puluh negara ini, yang satu hal yang saya harus tekankan, mudah-mudahan ya banyak yang dengar di sini, itu adalah respect, ada hal-hal yang kita tidak bisa logikakan, seperti budaya, adat istiadat, itu kita terima aja, kita ini bukan orang dari negara itu loh, kita ini orang dari luar negeri lah kasalnya, jadi kalau kita jadi turis di negara mereka, kita bertemu ke negara orang, yaudah kita respect aja sama semua adat istiadat, budaya yang sudah berlaku, tanpa menanyakan kenapa begini, kenapa begitu, maksudnya, mau cari tahu silahkan, mungkin ada sejarahnya silahkan cari tahu, tapi, jangan sampai kita tidak menghargai itu, atau kita diminta untuk begini, diminta untuk lakukan A, diminta untuk lakukan B, kita tuh jadinya melakukan hal-hal yang lain gitu loh, karena ini tidak respect, karena apa, kadang-kadang gitu kita tidak merespect hal-hal ini, kita tuh kena sendiri gitu loh kak, jadi, entah itu adat budaya yang mistis, entah itu orang-orangnya, jadi sebenarnya tuh respect itu harus dibawa kemanapun, you have to carry respect on your shoulder gitu loh, wherever you go in the world, carry respect, karena ketika kamu ingin dihargai orang lain, kamu, kita juga apa ya, kamu juga harus menghargai orang kan, jadi, itu kayak, sinergitas gitu loh, jadi harus menghargai, agar dihargai, jadi alhamdulillah, selama saya traveling sampai sekarang, saya tidak pernah ada masalah-masalah yang luar biasa dengan orang, karena memang, saya selalu respect sama orang, alhamdulillah gitu, salah paham itu biasa, atau ada yang tidak setuju, atau apa itu biasa, cuman alhamdulillah, saya selalu ingat bahwa, Olfa, kamu di negara Meksiko, kamu ada kayak kemanusia ke Meksiko, Meksiko tuh kan sangat mistis ya, saya udah, saya disuruh lakukan ini, disuruh lakukan itu, saya lakukan, tapi saya mungkin misalnya, kalau ini agak-agak musrik atau gimana, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, tidak ada niatan di hati saya, kalau saya mau musrik, tapi ini saya lakukan untuk menghargai, niat saya untuk menghargai budaya mereka, jadi saya sih, inamal amalubi niat aja ya, kembali lagi kepada niat, niat awal gitu, kita mau gitu, lakukannya niatnya apa gitu, gitu sih Kak, respect, dimanapun kita berada, kita harus respect, karena kadang-kadang, hal-hal yang kita anggap sepele, di negara kita, belum tentu sepele di negara orang, itu aja sih, mantap sekali Kak, intelijensia sekali ya, intelijensia sekali, ini Bito nih, kayaknya jadi simbol baru aku nih, intelijen ya, iya bener-bener, intelijen, bener-bener intelijen, oke, baik, kalau pada yang salah itu, tahun 2019, you ended up, ya, to working in the New York Fashion Week, betul, di New York City, bukan kaleng-kaleng nih, ya langsung di New York Fashion Week, ini dapat info dari mana Kak? Bukan, karena kan saya kesana liburan, liburan, liburnya tuh pengen mau liburan jangka panjang, gitu, jadi emang liburan, terus, apa sih, pas jalan aja, ngelihat banyak audisi, terus saya ikut aja, karena emang, yaudah, gitu, maksudnya, saya pikir, yaudahlah, saya udah di New York, tiba-tiba memang Allah buka jalan untuk saya ikut audisi, kan, jadi yaudah saya ikut audisi, gitu loh, bukan, bukan karena emang kesana tujuannya mau audisi, bukan, tapi memang pernah melafaskan itu, Kakak, saya pernah bilang bahwa ya, Kak, Kak Kayayan, gitu kan, Kak Kayayan, saya pengen deh, jalan di New York Fashion Week, gitu, tapi ya itu ya, namanya juga yang tadi saya bilang, ya, ngomong harus yang baik-baik, kita tidak pernah tahu doa mana yang kita, ya Allah kabulkan, kan, jadi emang, saya ngomongnya begitu, dan emang ternyata dimudahkan Allah, saya pas kesana, liburan, ternyata emang lagi audisi, gitu loh, yaudah saya ikut audisi, jadi emang kalau masalah visa, ada tuh yang bertanya, kenapa sih dia bisa dapat visa, 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 apa sih, cepat dan lain-lain, atau visa kerja, atau visa legal, atau baik mana, atau saya juga dipotong pajak, saya tidak perlulah untuk meng, meng, mengomongin itu ya, karena memang, adalah gampang, ada visa, apalagi kalau keluarga, karena kan keluarga saya juga ada yang di, kedutaan, gitu-gitu ya, Kak, jadi maksud saya itu tidak perlu ditanyakan, maksudnya yang penting kan saya legal, yang penting saya juga tahu lah caranya seperti apa, di negara orang, bukan negara saya, jadi saya harus ikut peraturan yang legal, gitu loh, jadi kalau ada yang tanya, kok dia bisa ya gampang dapat sisa ya, masa sih saya mau bilang, eh, keluarga saya gitu-gitu, kan nggak mungkin, gitu loh, baik, gitu, gitu, baik, kemudian itu audisinya pasti diikuti oleh ribuan orang ya, kalau Pak, untuk ikut Buyok Passion Week gitu, bukan lagi Kak, itu setiap kali datang, datang telah 4-5 menit aja, jadi dibukanya tuh kan, misalnya jam 2 ya, sampai jam 5 sore, jam 2 siang, sampai jam 5 sore, untuk, audisi, jam 2 lewat 5 aja tuh, udah langsung, seribu orang kali berdiri, jadi emang, antar datangnya awal banget, atau datangnya telat banget, gitu loh, jadi saya kalau lihat jam, ah udah telat, yaudah deh saya nanti aja, pas udah mau beres, baru saya datang, biar nggak terlalu berdiri lama, kan gitu, tapi kalau saya datangnya lebih pagi, berarti untuk cepat-cepat, saya harus datangnya lebih pagi, gitu, wow, banyak banget ribuan orang, dan tinggi-tinggi banget, ada yang 178, 180, saya 171, kalau lagi sehat 172, kan tinggi badan tuh tergantung, kecapean juga ya, kalau kita terlalu capek tuh, kita kan mengkerut badannya, gitu, waktu ikut audisi, kalau kak 171-an gitu, 171 kayaknya, 171-an gitu, lagi-lagi gak press ya, lagi capek lah orang jalan-jalan, kak, jalan-jalan keliling kota New York, sendirian, coba sendirian, seorang diri, keliling kota, jadi emang lagi capek, terus, tapi ya gak apa-apa, mereka juga ternyata melihatnya, ternyata bahwa, oh, kamu dari mana, gitu, kamu orang mana, muka kamu nih, bukan muka Amerika, gini loh, bukan muka Afrika Amerika, bukan muka, apa sih, Brazil, Dominican Republic, gitu-gitu, terus saya bilang, saya dari Indonesia, hah, ya pada kaget, kok kamu gak sipit, digituin, terus aku bilang, tidak semua orang Asia itu sipit loh, gitu, bapak dan ibunya main-main ke Asia, aku begituin aja, main-main ke Indonesia, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malem nih, iya, atau kurang kali uangnya, ya main ke Indonesia, bener, soalnya mahal kan, ya walaupun kurang uangnya, setidaknya kan bisa googlein kak ya, iya betul-betul, intelijennya harus dimainkan ya, intelijen sih ya, iya bener, lambutnya harus, harus lurus semua, bener-bener, bener, dan, kalau membawakan brand internasional pasti kak ya, New York Fashion Week, itu brand apa kak ya gak kak bawakan? saya pokoknya di designer, ada 32 designer selama satu minggu, terus ada yang paling besar tuh, yang saya belum, saya belum alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah, saya sudah sampai di Dunokaran New York, DKNY, namun saya belum yang ke Channel, atau Dior, atau yang lain-lain, tapi mudah-mudahan, bismillah hitawakaltu, siapa tahu memang ada jalannya ke sana, ya amin, ya Allah ma'amin, siapa tahu saya juga bisa, dengan mereka, karena kan itu udah biasanya, karena udah pernah dulu, udah apa-apa, udah di booking dari awal, atau enggak, udah gak pakai audisi kan kak, kalau yang namanya udah besar-besar kayak gitu, gitu loh, jadi yaudah, yang penting saya sudah pernah, melakukan itu, apa sudah pernah di New York Fashion Week, mau itu brand lokal, atau brand international, atau brand dari luar, dari apa ya, yang sudah lokal, tapi yang sudah besar, atau lokal yang baru, ya terserah, itu yang penting saya sudah ada di runway itu kan, siapa sih orang yang, who made it there gitu loh, enggak sebanyak, enggak semua orang kan berhasil, sampai di New York Fashion Week, gitu loh kak, ya tidak semua orang bisa sampai ke New York Fashion Week, salah satunya adalah, Putri Intelijensia, Putri Intelijensianya, dibawa terus sih dari tadi, Masya Allah, Alhamdulillah, emang kalau udah rejeki, memang enggak kemana, baik, oke, Kak Olfah pernah mengatakan kepada kak Yayan, yang ingin tahu, di New York Fashion Week, begitu Kak Olfah, berada, sedang ada di atas panggung New York Fashion Week, apa yang Kak Olfah rasakan? Wow, Masya Allah, kakak tahu enggak, hari pertama saya di New York Fashion Week, itu hari pertama, saya ditunjuk untuk paling depan, buka show, saya yang buka show, nomor, iya orang yang pertama kali jalan, iya dan itu pas saya belok gitu kan, di belakang panggung kan besar banget ya, saya pas masuk itu, saya ngelihat kamera banyak banget, saya cuma kaya, I'm loving this, saya bilang itu kepada diri saya, wow, I'm loving this, ternyata, aku pikir, apa ya, saya pikir saya bakal nervous banget, bakal yang kagok dan gugup, dan ternyata pas saya ngelihat orang duduknya banyak banget, dan saya ngelihat kamera, segitu kan, saya cuma langsung yang kaya, oh my god, I'm loving this, jadi saya benar-benar yang kaya, Masya Allah, I made it here, Masya Allah, saya ada di atas panggung ini, panggung yang saya impi-impikan, salah satunya kan, yang saya impi-impikan, saya udah ada di atas itu, begitu, jadi emang itu yang saya rasakan, saya cuma bilang, oh my god, mimpi itu mungkin, itu yang saya pikir, mimpi itu mungkin kok, itu yang saya pikirin waktu itu, baik, waduh ini perjalanannya sangat panjang sekali, panjang, dan kita kembali nih, ke social media, dan Kak Olpo ini adalah salah satu ya, key opinion dari saat influencer, dan saat talk show ini, ini sudah verified akun Instagramnya, dan sudah hampir 200 ribu, ya Kak follower, follower, ya, oke, apa yang kakak rasakan, apa yang kakak dapatkan, sampai saat ini, memiliki akun Instagram verified, dan juga memiliki hampir 200 ribu follow, nah, untuk mendapatkan akun Instagram, yang sudah di verified ya, blue badge, yang verified biru, itu apa yang saya rasakan, saya sih alhamdulillah ya, berarti memang, YouTube, sorry, I mean, Instagram berarti sudah, oh ini orang ini real gitu, orang ini memang banyak di googling, atau orang ini memang public figure, jadi kan itu aku, saya tidak tahu algoritma apa yang dipakai, hanya saja, saya waktu pas dapat email, diminta verifikasi data, itu saya kaget kan, huh, oke, gitu, yaudah habis itu, jadi blue badge, memang sih lebih kayak, kepada kayak, ih, public figure loh, berarti banyak banget nih, berarti 200 ribu orang ini, mungkin insya Allah, tahu saya semua kan, jadi kan memang, saya lebih kepada, apa ya, jadi kayak self, self cautious gitu loh kak, walaupun memang bukan, bukan jaim, bukan, tapi kayak lebih pada, eh, menyadari bahwa, seorang influencer, seorang public figure, itu suka tidak suka, ada dampak yang diberikan, terhadap pengikutnya, dampak yang diberikan, terhadap orang yang melihat postingannya, orang yang mendengar postingannya, itu ada dampaknya, sehingga saya tuh, sangat-sangat menyayangkan, public figure, atau influencer, yang mereka tuh, tidak sadar, bahwa mereka tuh, punya followers, dengan jumlah yang banyak, tapi, actionnya, atau postingannya, itu yang, apa ya kak, yang menurut saya, kurang baik, tidak senonoh, karena apa, jangan lupa bahwa, ada anak di bawah umur, yang menggunakan, sosial media, gitu loh, ada anak di bawah umur, yang menggunakan, youtube, instagram, facebook, twitter, tiktok, jadi, dan mereka ini kan, anak-anak di bawah umur, mereka belum matang, pemikirannya, jadi saya tuh, merasa bahwa, influencer, atau, public figure, mereka memposting, dengan minum-minum, atau, ngomongin free sex, dan lain-lain, ini kan, menurut saya, ini, secara tidak langsung, dan maupun langsung ya, public figure ini, dan influencer ini, mengkontaminasi, pikiran anak-anak, yang masih di bawah umur ini, gitu loh kak, yang mereka rasa, bahwa, ini mereka boleh kok, lakukan ini, berarti saya juga boleh, padahal kan umurnya, belum matang, untuk lakukan itu, gitu loh, jadi menurut saya, saya lebih ke self-conscious, bahwa, although ingat ya, apapun yang kamu bikin, followers yang mereka sayang, sama kamu, atau followers yang tidak suka, sama kamu pun, mereka akan melihat itu, gitu loh, kamu harus tetap jadi contoh yang baik, yang dari dulu, kamu posting hal-hal baik, postingan kamu tuh, baik-baik semua, kamu harus tetap menjaga itu, jadi saya sebut, jadi lebih kepada self-conscious, karena udah centang biru pula, kan, dan itu udah lama sih kak, udah berapa, 2 tahun kali saya centang biru, udah lama lah, cuman maksud saya, itu aja sih, yang saya paling rasakan adalah, karena saya pikir, dampak saya tuh, entah itu mau positif, entah itu mau negatif, saya tidak tahu, tapi saya punya, saya memberikan dampak, sehingga saya benar-benar, pilih, pilih, gitu, karena saya pikir ya, mau tinggal bareng itu, menurut mereka itu, biasa aja, orang belum nikah tuh tinggal bareng, biasa aja, atau orang minum alkohol itu, biasa aja, atau free sex itu, biasa aja, tapi anak-anak kecil ini, jangan dikontaminasi, pikirannya mereka, gitu loh, harusnya, biarkan aja, mereka tumbuh dengan sendirinya, sampai di usia 18, atau 21 tahun, setelah usia dewasa, secara hukum, mereka mau memutuskan itu sendiri, dengan keputusan mereka, kalau mereka mau alkohol, mau minum, apa maksudnya, mau minum, mau free sex, mau tinggal bareng, pacar, apapun, terserah, tapi kalian jangan menormalisasi ini, gitu loh, itu maksud saya, gitu, karena suka tidak suka, kita ini kan negara bertatak ramah, bernorma, ya, gitu, jadi, kita ini, maksudnya, silahkan kalian mau ke modern-modernan, mau ke barat-baratan, silahkan, tapi jangan lupa juga dong, kita tuh, lebih punya, nilai-nilai itu, gitu loh, itu sih yang saya sayangkan, jadi, menurut saya, blue badge saya itu, yang itu yang saya pikirkan, ya, saya punya dampak, mau satu orang, mau 200 ribu orang, mau 30 orang, sih ada dampak, yang saya kasih kepada mereka, dan yang kedua sih, yang paling, yang kedua, yang paling lucu, bukan utama, tapi lucu menurut saya, tuh, saya punya blue badge, ya, yang verified di Instagram biru, itu, kalau saya komplain makanan, atau pesan makanan, tuh, saya komplain di IG, itu langsung di respon, itu benar-benar langsung dibales, langsung ditindak lanjuti, gitu, waduh, harus hati-hati, ya, jadi kayak saya bilang, halo, selamat sore, selamat pagi, atau gitu kan, saya tadi pesan makanan, di gini-gini-gini, tapi yang datang, gini-gini-gini, gitu, terus, yaudah, langsung tiba-tiba tuh, kayak adminnya bales, yang oke, baik mbak, kami segera kirim, jadi segera dikirim yang baru, Masya Allah, salah satu keuntungan, salah satu keuntungan, keuntungan punya blue badge, rejeki, rejeki intelijensi, Kak Olfa, ini ada satu pertanyaan Kak, dari Youtube, ini ada dari Selas FD, pertanyaannya, menurut Kak Olfa, bagaimana nih, tanggapan Kak Olfa, dengan beauty standar di Indonesia, yang menyatakan, cantik itu harus putih, langsing, mulus, glowing, saya gak mau jawab disini Kak, karena saya sudah bikin videonya di Youtube, jadi silahkan ke Youtube, dan nonton videonya, ada apa standar kecantikan gitu loh, emang ada standar kecantikan di Indonesia, saya punya video itu, jadi masuk ke Youtube saya, ada videonya part 1 dan part 2, silahkan ditonton, dan itu saya ngomongin spesifik, apakah cantik itu ada standarnya, kenapa, Pak Cantik, putih, langsing, apa semua, saya sudah bahas di Youtube saya, jadi silahkan yang menonton, silahkan ke Youtube saya, dan nonton, subscribe Olfa-Olfa aja, ya, yes, 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 go follow and subscribe, iya, terima kasih, oke, Kak Olfa, ini di awal tahun 2021, Kak Olfa baru saja merilis, lagu yang berjudul, Thank You 2020, Thank You 2020, Thank You 2020, apa harus, akan Thank You 2020, kenapa gak, Thank You 2020, thank you, untuk tahun-tahun sebelumnya, apa maksudnya Kak, Tidak, karena begini Kak, karena, memang betul, saya tuh thank you tiap hari Kak, Alhamdulillah, saya tidak pernah, saya, apa ya, sudah secara otomatis, bukan tidak pernah saya manusia, ya, saya juga tidak luput dari, lupa, tapi Alhamdulillah, saya berusaha untuk selalu, setiap pagi, bangun tidur, langsung, yang pertama saya lakukan adalah, Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, saya udah bangun, saya udah, saya masih sehat gitu, saya masih bangun dengan sehat, sentosa lah gitu, masih sehat walafiat, tidak ada, apa ya, kekurangan gitu, dan sebelum tidur malam, saya Allah terima kasih, saya sudah, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas hari kemarin, terima kasih juga, engkau bimbing hari ini, diurusanku, saya setiap hari tuh, melakukan hal itu, hal pertama, jadi, kalau untuk masalah bersyukur, Insya Allah setiap hari, setiap tahun pun, saya bersyukur, tapi kenapa thank you 2020 lagunya, kenapa thank you 2020 lagu yang saya tulis, karena, manusia kak, manusia itu, suka tidak suka, banyak yang suka lupa bersyukur, gitu loh, jadi, saya pikir, bermimpi tuh silahkan, punya angan-angan, punya ambisi tuh silahkan, tapi jangan lupakan juga yang kita sudah punya, itu yang saya dapati di teman-teman saya, atau orang-orang yang lain, yang lagi ngobrol ya, mereka tuh bilang kalau, aduh saya pengen ini, siapa yang ini, belum kesampaian, gini-gini gitu, terus, padahal lupa, kalau kita juga tidur di bawah rumah, rumahnya ada atapnya, gak di jalanan yang gak ada atapnya, makanan ada, mobil ada, handphone ada, pakaian ada, TV ada, semua tuh ada, tapi kita tuh gak minta, tapi Allah kasih, tapi Tuhan itu kasih ini, gitu loh, terus, yang lain ini, kita tuh minta, walaupun belum dikasih, tapi kita tuh karena benar-benar fokus, dengan ambisi kita, kita lupa bahwa kita sudah punya semuanya juga loh, gitu, dan kenapa thank you 2020, karena saya rasa bahwa manusia di muka bumi ini, hampir semuanya terdampak, dengan thank you 2020, yang merubah hidupnya sedikit, walaupun banyak, dirubah hidupnya gitu loh, sama Tuhan, Tuhan mau menunjukkan bahwa, eh kalian punya rencana, saya juga punya rencana loh, kalian fokus cari dunia, saya kasih nih, supaya kalian juga fokus ingat saya, jadi memang lagunya tuh tentang bersyukur, terima kasih, karena bersyukur banget, bersyukur banget, karena segala-galanya, jadi supaya manusia tidak lupa lagi, untuk bersyukur, itu sih Kak, baik, terima kasih Kak Olfa, jangan lupa buat teman-teman dengerin lagunya ya, thank you 2020, saya udah dengerin lagunya, saya cuma denger ya, ternyata udah, kayak inget ya langsung, dan sudah dengerin juga sudah subscribe ya, Youtubenya Kak Olfa Alhamid, baik untuk Kak Olfa, apa nih pesan dari Kak Olfa, untuk perempuan-perempuan luar sana, kalau pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, halo adik-adikku sayang, kakak-kakakku sayang, mbak, ibu, semua deh para perempuan yang luar biasa, para perempuan-perempuan hebat Indonesia, saya hanya ingin memberikan kesan dan pesan nih ya, mungkin bukan pesan, tapi mungkin sharing aja lebih tepatnya, bahwa, saya suka sekali dengan menyemangatkan siapapun yang punya mimpi, karena saya rasa mimpi itu tidak ada batasan umur, mau sampai umur 89 tahun, 95 tahun, mimpi ya mimpi, silahkan bermimpi kalau mau bermimpi gitu loh, jadi menurut saya, silahkan siapapun yang punya mimpi, silahkan kejar mimpinya, mimpi itu gratis, mimpi itu semua orang bisa bermimpi, mimpi itu bisa setinggi-tingginya, karena gratis loh, kita gak ada yang rugi, gak ada yang ngeluarin apapun untuk mimpi ini gitu, mimpilah setinggi-tingginya, kejar, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, banyak bukti yang saya sudah alami dalam hidup saya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, bagi manusia mungkin, eh lah gitu aja, lo GR banget, mimpinya kok kegedean sih, pede banget, blablabla, tapi ternyata apa, semua mungkin kok, kalau kita emang berdoa, berusaha sekuat tenaga, kita ikhtiar ya, dan memang kalau saya tipikannya adalah gini, Kak, apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, saya serahkan 100% sama Allah, saya ikhlaskan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya, kita manusia itu berusaha dan berdoa, melakukan kewajiban sebagai manusia, tapi biarkan hasil akhirnya itu biarkan Tuhan yang menentukan, saya sangat percaya itu, jadi sehingga ketika hasil akhirnya keluar, dan memang mungkin, ya belum dapat, atau memang mungkin, ya kok gak jadi ya, gitu-gitu, saya itu gak kecewa, Kak, karena apa, saya udah tahu, saya yakin banget, saya tahu banget, Tuhan punya rencana, kok Allah punya rencana untuk saya yang lebih baik, kalau saya belum dapat sekarang, pasti sudah disiapin nanti, atau gak mungkin dapat lebih baik, jadi untuk semua perempuan Indonesia, semua perempuan hebat Indonesia, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, teruslah bermimpi, gak apa yang mimpinya siapapun kalian, dari umur 5 tahun, 3 tahun, dari sampai umur 87, sampai 90 tahun, silahkan lakukan apalah yang menurut kalian itu benar, lakukan apa yang menurut kalian, kalian ingin memimpikan itu, silahkan, karena tidak ada yang, tidak ada yang, tidak ada yang, tidak mungkin bagi Tuhan, dan yang penting adalah, saya ingin bilang kepada perempuan-perempuan hebat, yang nonton ini, yang suatu saat mungkin bakal, memutar ulang video ini, atau whatever ya, saya ingin bilang bahwa, kalian ini, cantik, kalian ini, hebat, kalian adalah, makhluk Tuhan yang sangat berharga, kalian pantas mendapatkan, hal-hal terbaik di dunia, saya tadi juga tadi sore, ada masukan, ya masukan video baru di Youtube, ada kayak, kalau gak salah, 6 menit, saya benar-benar, apa ya, bikin 6, tadi pas mau check out dari hotel, karena sahabat saya baru nikah, saya baru check out dari hotel, itu saya ada bikin video singkat, silahkan dinonton, kalau mau ditonton, karena saya ada bilang ini juga, dan juga self talk, pada diri sendiri ya, perempuan-perempuan yang kurang percaya diri, bisa follow, bisa subscribe Instagram, apa, Youtube saya, ada video tentang percaya diri, dan insecure, dan lain-lain, tips-tips yang lain, tapi juga self talk, itu penting banget Kak, tadi lihat di kaca, terus bilang kepada dirimu, bahwa Olfa, saya menghargai, kerja keras kamu selama ini, kamu ngomong kepada diri sendiri, itu penting, jadi dilakukan itu, untuk yang perempuan-perempuan, Kakak tanya-nya untuk perempuan kan? Ya, benar Kak, yang tadi untuk perempuan, next, untuk generasi muda nih, apa itu kalpah? Generasi muda juga kayaknya, sama aja ya, tadi pokoknya bermimpi lah, bermimpi lah, bermimpi lah, karena tidak ada yang tidak mungkin, yang kedua, yang generasi muda, jangan, tolong, jangan terlalu mikirin cowok atau cewek, jangan terlalu mikirin pacaran dulu deh, beneran, karena nanti nyesel, nyeselnya kenapa? Karena nanti, yang dulunya kita, yang harusnya kita pelajarin, yang harusnya kita, sama teman-teman, ikut les, untuk belajar, untuk memajukan akademis, dan sebagainya, jadinya tuh terhambat, karena pacaran-pacaran ini loh, cowok itu akan datang kok, dengan sendirinya, kalau kita sudah siap nanti gitu, cewek juga akan datang, jadi, bener, kalau menurut saya itu kak, tolong, jangan terlalu, main, apa ya, kenalan-kenalan sama orang, lihat sosial media, jangan, saya tahu kok, kalian juga pengen punya cowok, tapi jangan difokusin, jadi harus fokus belajar, pertama itu, yang kedua, tolong dipilah-pilah, video-video, atau bacaan-bacaan apa, yang ada di sosial media, yang di internet, tolong dipilah-pilah, yang baik, yang mana, yang benar, yang mana, kalau kalian merasa ragu, dengan keputusan kalian, mau ikutin ini, tren ini, atau ikutin tren sana, ikutin atau enggak, kalian tanya sempurna, kepada orang tua, kakak, mama, bapak, tanya, gimana sih, ini baik gak, untuk saya ikutin, jadi, emang harus punya parenting, advisory gitu, jadi memang, untuk lebih ke depannya, ya tidak, jangan terlalu, telan mentah-mentah, informasi yang ada di, social media, harus punya jiwa, untuk, mencari tahu, kebenaran, jadi selalu di crosscheck, di crosscheck, di crosscheck, karena banyak sekali, orang yang langsung, apa ya, kebakar gitu loh, melihat judul, media, judul berita, yang, apa sih, kontroversial, langsung mereka percaya, belum baca, isinya, udah langsung kayak, kemakan dengan judul, udah langsung marah-marah, udah langsung ini, menyebarkan kebencian, jangan, harus punya jiwa, untuk mencari tahu, sesuatu lebih baik, berdasarkan untuk mencari tahu, 3 sampai 5, bahkan 10 artikel, atau 10 bacaan, sebelum kalian percaya, karena ini sangat penting, untuk membangun mentalitas kita juga, membangun, cara fikir kita, membangun, bagaimana kita menghadapi masalah, dan melihat masalah, dari berbagai sudut, gitu loh, jadi, semangat, mimpi itu, mungkin untuk siapapun yang bermimpi, itu aja sih kak, kak Olfa, kak Olfa ini adalah, orang Papua, kak Olfa ya, ya Papua, Papua Barat ya, mix, Papua Barat ya, apa artinya menjadi orang Papua, Papua Barat, bagi seorang kak Olfa, kalau saya keturunannya kan, papa saya Arab Fak-Fak ya, kalau ibu saya juga Arab Sarni, cuman karena memang saya lahir besar di, sampai semaja ya, sampai hampir, 14 tahun, 15 tahun, 14 tahun saya di Papua, baru pindah ke Jawa, tapi setiap tahun pulang, setiap beberapa bulan sekali pulang ke Papua, jadi masih Papua, dan selalu Papua, akan selalu jadi orang Papua, kemanapun saya pergi, apa sih rasanya jadi orang Papua, saya bangga lah kak, bangga banget jadi orang Papua, yang begitu banyak budayanya, yang begitu banyak bahasanya, yang begitu ramah sama orang, yang begitu mengasihi sesama, saya sangat bangga itu, di Papua itu cukup banyak memang, saudara-saudara kami yang memang butuh bantuan, dari orang lain, dari pemerintah, jadi saya doakan saya, semoga saya bisa jadi pemimpin daerah, atau menteri, yang bisa saya bisa melihat Indonesia pada umumnya, dan Papua pada khususnya, karena begitu, saya begitu mencintai, orang asli Papua, saya ini keriting, saya ini coklat loh, saya ini Papua, Papua Barat, Amin, terima kasih Kak Alva, pertanyaan terakhir, Kak Alva, apa harapan seorang Olva Alhamid, untuk Indonesia? Apa harapan seorang Olva Alhamid, untuk Indonesia? Wow, ini besar sekali pertanyaannya ya, thank you, harapan saya itu, nggak muluk-muluk sih Kak, saya paling, saya orang yang paling anti korupsi, jadi saya cuma harap, saya cuma harap, Indonesia itu korupsinya hilang deh, karena apa Kak, saya punya alasan kenapa saya ngomongin ini, karena korupsi itu menurut saya kejahatan, yang sangat luar biasa jahat, kejam, karena yang sebenarnya mungkin dananya, bisa digunakan untuk sosial, pendidikan, kesehatan, yang lain-lain, bisa didistribusikan ke lain-lain, tapi akhirnya apa, nggak jadi dipakai untuk hal-hal yang penting, malah jadinya dikorupsi, jadi menurut saya ini, kejahatan terselubung, yang menyita, apa ya, menyita banyak banget, kebahagiaan orang lain gitu loh, yang harusnya banyak banget, masyarakat Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, tapi ternyata, tidak, belum dapat terbantukan, karena banyaknya ini, jadi saya hanya harap, tolong banget, mudah-mudahan, ya Allah ya Robby, mudah-mudahan korupsi ini berkurang, karena menurut saya, kalau korupsi sudah berkurang, Kak, baru yang lainnya juga beres, kalau yang korupsinya belum berkurang, menurut saya sampai kapanpun juga, I'm sorry to say this, tapi, this is gonna be, really, really hard, to be Indonesian gitu loh, itu sih Kak, ya maka, Kak Olfa Alhamid ya, kita doakan, semoga yang pertama dan utama, adalah sehat selalu, amin, sehat juga ya Kak, amin, dan sukses Kak, untuk pendidikannya nanti Kak, kedepannya Kak, nanti Kak, kalau mau lanjut ke NS2 ya, amin, menjadi menteri amin, menjadi kader amin, ngomong harus yang baik-baik, kita tidak pernah tahu, Tuhan gak boleh yang mana, amin, nanti kalau Kak Olfa Alhamid, jadi menteri, wah dulu pernah, nongkrong tuh, di Youtube-nya jadi TNS, ya pasti, dan saya juga bukan tipikal, orang yang lupain orang ya, jadi kayak, saya gak ada, saya gak ada apa, urusan, mau saya jadi menteri, mau saya jadi artis, saya ketemu orang yang saya kenal, saya pasti sapa, jadi teman-teman saya, dari SDTK, juga masih saya sapa, saya gak ngerti, kenapa ada orang sombong, atau kenapa ada orang angkut, saya gak ngerti, apa tujuannya gitu, buat apa sih, masa senang sih, gak punya teman gitu, saya sih gitu ya, berbiasa ya teman-teman, ya berarti, kalau ini BKK ya, bukan kaleng-kaleng ya, memang kalau secara ngobong, tuh kelihatan banget ya, ya kelihatan banget, intelijen, jensiannya, intelektualnya, ini parah banget, Kakaknya ngomporin, maka dibanyakan, sekali lagi, saya selalu udah ngelancar, rezeki dan karimah, amin, 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 ya Allahumma amin, sama-sama kak, doa-doa yang terbaik, juga berbalik kepada kakak, amin, 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 dan untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kami sekarang, dan juga nanti, terima kasih banyak, semoga cerita dari Kak Olfa, Allahumma tadi memberikan motivasi, dan juga inspirasi buat teman-teman, ya, biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa membuat Indonesia bangga, ya, Ibu Pertiwi bangga memilih Anda, memilih saya, memilih Kak Olfa, memilih kita, sebagai warga negara Indonesia, amin, ya Allahumma amin, waduh, itu teman-teman, sebagai apresiasi Kak Olfa, terima kasih banyak, luar biasa sekali, ya, terima kasih saya dengan senang hati, saya merasa terhormat sekali, diundang untuk menjadi pembicara kakak, terima kasih sekali, terima kasih banyak, Kak Olfa dan semua teman-teman, semoga semuanya sehat semua, ya, kita semua sehat, dan Indonesia, dunia sehat kembali, pulih kembali, amin, ya, amin, saya guru dan seluruh tim dari JDIPNS, mengucap kak terima kasih, bertemu lagi dalam program Verified, maupun program lainnya, oleh JDIPNS, terima kasih, terima kasih, waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar dari live, nggak apa-apa atau belum? Sudah selesai kak, live-nya, oke, terima kasih kakak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sharingnya bermanfaat kak ya, terima kasih, terima kasih, aku nggak tahu, mau bilang makasih, yang berapa kali unlimited, terima kasih, iya, unlimited terima kasih, lucu banget, terima kasih juga, saya sudah diundang, saya dengan senang hati, aku manggil kakak, bukan kak Alva ya, kalau ketemu ya, kak Inteligensia ya, kak Inteligensia ya, oke, oke kak, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pamit bentar ya kak, soalnya juga teman saya nungguin, ya, mari kakak, sampai ketemu lagi, di waktu berikutnya, kalaupun ada yang mau di, maksudnya mau diajak lagi, silahkan ya kak, ya, terima kasih kak, iya, assalamualaikum, ini gimana sih cara keluarnya, halo teman-teman, yang tadi saya lagi live, terus teman-teman tanya-tanya, maaf ya, soalnya sih lagi live, saya gak bisa jawab, kan saya lagi, saya kan lagi kerja, jadi narasumbernya tuh lagi kerja, gitu loh, nah, kalau teman-teman ingin tanya, nanti bisa di zoom meeting, saya punya zoom meeting juga, setiap hari, Sabtu, jam, 1 siang waktu Jakarta, jam 2 siang waktu Bali, dan jam 3 sore waktu Papua, terima kasih banyak, ini saya juga gak tau, gimana cara baca pertanyaannya ya, disini, oh ini, amin, amin, oke, saya pamit dulu, nanti saya, insya Allah, akan saya coba balas di, youtube channel saya, dan jangan lupa di subscribe, youtube channelnya, dinyalakan semua, semua yang, di loncengnya, ada pilihan semua, atau all, silahkan dipilih yang itu, jangan lupa juga, untuk, follow instagram saya, dan follow, twitter saya, olva olva, semua namanya olva olva, bahkan tiktok pun saya punya, silahkan di follow di tiktok, namanya olva olva official, saya pamit, undur diri, insya Allah, ada pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah, saya coba dengan tim, untuk jawab semuanya, kalau tidak, kalau ada yang tidak dijawab, maaf sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, wa'amu swastiastu, salam sejahtera, dadah, selamat menikmati,